Jadi pengujian ini sangat penting sekali, karena dengan pengukuran ini kita bisa memastikan bahwa antar kumparan tidak saling terhubung dengan bodi. Karena kalau seandainya kumparan ini ada hubungan dengan bodi, nanti ketika kita sentuh, maka... Baik kawan-kawan, ini adalah motor listrik 3 fasa yang sudah kita gulung, dan tutorial cara menggulungnya sudah kita rilis di video sebelumnya ya. Jadi ini adalah lanjutan. Baik, jadi setelah dinamo digulung ulang, maka langkah berikutnya adalah kita melakukan beberapa pengujian ya. Nanti akan kita ukur untuk masing-masing kumparan. Ya, seperti ini misalnya, kalau kita gambarkan ya, masing-masing kumparan, U1, U2, kemudian V1, V2, kumparan ketiganya adalah V1, V2. Jadi nanti kita akan melakukan pengukuran resistansi untuk masing-masing kumparan. Baik, di sini kita menggunakan alat ukur multimeter, dipungsikan dalam ometer, kita gunakan skala ukur di pengali terkecil di kali 1. Baik, sekarang akan kita lakukan pengukuran. Ya, namun kalau kita lihat di sini, cara penyambungannya di terminal ini seperti bersilang begitu ya, tidak sejajar. Ini tujuannya nanti adalah untuk penyambungan delta. Kita lihat di sini, U1, U2, kemudian V1, V2, selanjutnya V1, dan di sini V2. Baik, kita ukur untuk kumparan pertama. Kita lihat alat ukur menunjuk di nilai 3 ohm ya. Baik, kita tuliskan. Selanjutnya kita ukur untuk kumparan kedua. Ya, baik, di kumparan kedua ini juga terukur 3 ohm ya, kawan-kawan. Kita lanjutkan untuk kumparan ketiga, di V1 dan V2. Kita lihat di sini juga terukur 3 ohm. Baik, kawan-kawan, kita lihat bahwa masing-masing kumparan bernilai 3 ohm. Jadi seperti ini yang diharapkan, bahwa masing-masing kumparan itu memiliki nilai resistansi yang sama atau simetris. Kita lanjutkan dengan pengukuran nilai resistansi antar kumparan untuk fasa R, S, dan T. Di sini kita menggunakan skala ukur yang paling besar. Kembalikan dengan pengukuran pertama tadi, di skala paling kecil. Di sini kita menggunakan pengali 10K atau sama dengan 10.000. Baik, kita ukur untuk fasa R ke S. Ya, kita lihat di sini alat ukur tidak bergerak. Itu artinya tidak ada sambungan ya, atau identik dengan nilai resistansi tidak terhingga atau besar sekali ya. Seperti ini kita tuliskan, dan nanti kita bandingkan masing-masing kumparan untuk R, S, T kita bandingkan. Baik, kita lanjutkan untuk fasa S ke T. Ya, kita lihat juga di sini alat ukur tidak bergerak, yang menandakan bahwa nilai resistansi tidak terhingga ya, atau sama dengan besar sekali. Baik, kita lanjutkan untuk fasa R ke T. Ya, seperti ini kita lihat alat ukur juga tidak bergerak ya, yang menandakan bahwa masing-masing kumparan tidak saling berhubungan atau terisolasi ya, kawan-kawan. Ini artinya masing-masing kumparan memiliki resistansi yang baik karena tidak saling berhubungan. Kita lanjutkan pengukuran ketiga, yaitu pengukuran kumparan ke bodi ya, untuk fasa R, S, dan T. Masing menggunakan pengali tertinggi. Kita lihat di sini untuk fasa R terhadap bodi tidak ada sambungan ya, kawan-kawan. Baik, kita lihat untuk fasa S terhadap bodi. Ya, alat ukur juga tidak bergerak ya. Ini artinya nilai resistansi tinggi ya, atau tidak terhingga. Kita lanjutkan untuk fasa T terhadap bodi. Baik, kita lihat alat ukur juga tidak bergerak ya. Ini menandakan bahwa tidak ada sambungan antar kumparan terhadap bodi. Ya, jadi kita bisa simpulkan untuk masing-masing kumparan R, S, dan T tidak terhubung terhadap bodi. Ini menandakan bahwa hasil gulungan kita baik ya, kawan-kawan. Baik, jadi secara garis besar ada tiga pengukuran yang bisa kita lakukan ya. Setelah dinamo digulung ulang, pertama mengukur nilai resistansi kumparan. Kedua, mengukur nilai resistansi antar kumparan untuk masing-masing fasa R ke S, kemudian S ke T, begitu juga dengan R ke T. Ini untuk memastikan bahwa masing-masing kumparan tidak saling terhubung ya, kawan-kawan. Baik, yang berikutnya adalah pengukuran resistansi kumparan ke bodi ya, kawan-kawan. Kita lakukan juga per fasa R, S, T terhadap bodi. Dan kita lihat tadi dari hasil pengukuran, masing-masing kumparan tidak saling terhubung ya, kawan-kawan. Jadi pengujian ini sangat penting sekali, karena dengan pengukuran ini kita bisa memastikan bahwa antar kumparan tidak saling terhubung dengan bodi. Karena kalau seandainya kumparan ini ada hubungan dengan bodi, nanti ketika kita sentuh, maka dinamo akan bertegangan dan akan berbahaya sekali, kawan-kawan. Baik, demikian semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.